Ruang belajar sekolah luar biasa atau SLB Pariwisata Bundaku di Bekasi, Jawa Barat, roboh. Belasan siswa terpaksa belajar di kantor Sekretariat RW. Sementara itu ratusan siswa Madrasah Islamia Kecamatan Tenjolaya Bogor belajar di selasar kelas lantaran khawatir, bangunan kelas ambruk. Belasan siswa dan siswi sekolah luar biasa atau SLBC Pariwisata Bundaku di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, tampak masih semangat menjalani aktivitas belajar-mengajar. Meski mereka terpaksa harus belajar di ruangan Sekretariat RW 11 dengan berukuran kurang lebih 60 meter dan disekat menjadi dua kelas. Meski kondisi ruangan yang sepit dan tidak layak, namun mereka tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa. Hari ini merupakan hari pertama kegiatan belajar-mengajar pasca ruangan kelas roboh. Mereka terpaksa belajar di ruangan Sekretariat RW lantaran gedung yang lama tidak layak untuk dipergunakan. Hari ini baru terangkap. Ini kantor RW? Nah itu sekolah yang roboh itu belum bisa ditempatkan? Ya, benar. Nah, ini kan memang sangat kakak parah kan. Kita yang kita khawatirkan kalau misalkan karena ini lebih tinggi daripada ruangan yang kita tempatkan. Kalau misalkan jalanan yang kuat. Otomatis kan nanti kalau misalkan banjir ke dalam, gimana gitu. Ya kan? Akhirnya ada aliran risik yang kita nggak tahu. Pihak sekolah berharap agar pemerintah kota Bekasi lebih peduli lagi dengan anak-anak berkebutuhan khusus ini terutama dengan ruang kelas yang belum diperbaiki. Sementara itu, ratusan siswa Madrasah Islamiyah Matalul Anwar, Kampung Ciang Sana, Kecamatan Tanjolaya, Kebupaten Bogor, harus belajar di selesaran kelas serta rumah warga. Rusaknya bagian atap kelas serta sejumlah bangunan di madrasah tersebut membuat pihak sekolah khawatir membahayakan siswa dan guru. Pihak sekolah berharap agar sekolah dapat segera diperbaiki untuk memberi kenyamanan serta keselamatan siswanya saat belajar di kelas. Tim Liputan Transmedia Terima kasih telah menonton!